Oke teman-teman Jumpa lagi dengan saya Toi Atau channelnya Toipedia Kesempatan kali ini saya mau membahas secara singkat Fitur-fitur yang ada pada Pajero Sport Dakar Ultimate tahun 2022 Langsung aja ya teman-teman Pertama kita ke setir Di setir ini Ada Beberapa panel Atau instrumen Yang fungsinya beragam-beragam Jadi langsung aja kita pelajari dari sini Nah yang paling nyapanya kan Pada spirometer ini bisa kita ubah-ubah Tampilannya dengan cara kita tekan enter nih Nah itu dia kan Ada tampilan kita tekan enter Maka akan Bisa kita ubah nih tampilan spirometernya Ini tipe 1 Ya kan berubah ya kan Kita tekan lagi enter kalau mau ganti Pertilan oke Tipe 2 Nah ini ini favorit saya nih Ini favorit saya kenapa Ini fokusnya kepada Ini fokusnya kepada RPM sama konsumsi bahan bakar Terus Kita tekan lagi yang nomor 3 ini Lebih anak muda sih Nomor 3 ya Ini nomor 3 ini Lebih anak muda Dia kiri kanan nih Tapi kalau secara fungsi saya ini Saya kurang paham ini Saya kurang paham Jadi saya lebih suka yang Tipe nomor 2 Dan ini masih banyak lagi Panel di bawah ini Bantuan pengemudi Kecepatan Kendari jalan jauh Pintu bagasi Masih banyak ya Tapi saya Yang lebih penting Dia paham ini aja lah Terus Ini lagi ada Tombol volume Ini Multimedia Ini next Dan maju dan mundur Soalnya Milih lagu Dewa mundur Maju Ini Ini Fitur Yang ada Pada Pajaresport Dakar Ini Ini adalah Pengatur kecepatan Pengatur kecepatan Seumpama Kita mau di tol ya Di tol ya Kita mau ngikuti Kenderaan yang di depan kita Menyesuaikan kecepatan Kita dengan Yang di depan Jadi Kita pencet ini Ini untuk mengatur kecepatan Nah itu kan disitu ada kan Nah Yang ini Untuk mengatur jarak Jadi kalau kita pencet ini Dalam posisi berjalan Nanti dia akan Menunjukkan Garis-garis Di depan Berapa jaraknya Ini Inilah keunggulannya Jadi Sumpama kita Lagi Konpoi Berbaris-baris Di jalan tol Kita aktifkan ini Otomatis Dia akan mengikuti Kenderaan yang di depan dia Kita tinggal megang setir aja Kita gak perlu ngegas Dia akan Otomatis Meniapkan Menurunkan kecepatan Sesuai dengan yang Kenderaan yang di depan dia Terus ini lagi Disini ada sonar Sonar untuk sensor Ini adalah Apa namanya ini Kalau bahasa Inggris Saya juga kurang paham ini Bahasa Inggrisnya Ini Kalau dia aktif Kalau lagi aktif Kenderaan yang Jika ada objek di depan dia Yang mendekat Dia akan merem sendiri Otomatis Dia akan merem sendiri Dia akan rem Jadi ini Lagi posisi aktif Jadi bisa juga Kita non aktifkan Saya sering non aktifkan Jika Seumpamanya Saya butuh cepat-cepat Mau buru-buru Jadi kalau kita aktifkan Ini kita gak boleh Mepet-mepet di kenderaan lain Kalau dia dekat Merem dia Jadi kadang-kadang kan Kita mau buru-buru kan Kita mau buru-buru Jadi kalau kita mau buru-buru Ini matikan Kita akan lama Disini nanti akan ada tandanya Off Nah ini off dia Jadi kita gak bisa ngebut nih Jadi Di depan kita pun Ada kenderaan di depan kita pun Dia gak akan merem lagi Jadi Kita rekan lagi lama Dia akan Aktif lagi Kan Jika ada yang mendekat Dia akan merem Terus Ini ada auto hold Ini auto hold Auto hold Di Pajero Sport ini Sangat berfungsi Apalagi di Posisi Jalan macet Auto hold Ini aktif Jika kita Memasang Sabuk pengaman Seperti ini Itu dia pertandanya Jadi kalau kita Tidak pakai sabuk pengaman Seperti ini Saya lepas Di depan akan batal Ya kan akan batal Dia tidak akan aktif Kita pencet pun ini Dia tidak akan bisa Dia akan minta Sabuk pengaman Dipasang Ya kan Dia minta Sabuk pengaman Dipasang Jadi kita Saya Saya coba Pakai sabuk pengaman Kita pencet Ya kan Jadi cara pengaktifan Cara fungsi Auto hold Ini Adalah Merem Di jalan Merem ibaratnya Ngerem dia Ngerem Kita Sepertinya Entah Ditanjakan Entah Di jalan raya Lagi macet Atau berhenti sebentar Kamu tidak perlu Tarik Ini Rem parkir Tidak perlu pakai rem parkir Apalagi di macet Macet Kita tinggal Oh Pijak Remnya lebih dalam Sedikit Ini kan remnya Ini ramnya Remnya Kita cuman perlu Pijak remnya Lebih dalam sedikit Otomatis Dia akan Merem Ini Kayak gini Ini kan dalam posisi parkir Jadi gak bisa Jadi kita Buat dia ke posisi Drive Ya Kita buat ke posisi drive Ini saya Pencet nih Ini kan posisi drive Ya kan Posisi drive Kalau saya lepas ini Akan jalan ini Nah Tapi Karena ini auto hot Dia udah gak kunci Karena tadi saya Pecan Pem Ini udah gak bisa lagi Ini gak jalan nih Ini drive Drive Harusnya jalan nih Tapi karena Auto hot Saya aktifkan Dia gak kunci Cara Jadi untuk Menonaktifkannya Kita tinggal Gas sedikit Gas sedikit aja Dia akan lepas Ya kan Dia akan lepas Ini saya rem lagi Karena dia Akan maju ke depan Jadi saya rem Ini udah auto hot lagi Kita lepas Recik Nah jalan Gitu kan Jadi Itulah fungsi Dari Auto hot Dan cara Pengaktifkannya Jadi ini saya buat Kayak GP Saya tarik Kementeran Terusnya Ada lagi Disini Ini Mungkin banyak Juga Kawan-kawan kita Yang kurang paham Apa sih Fungsi ini Ini fungsinya Untuk Mengatur Kecerahan Layar Para Spidometer Kita pencet Sekali Ini pull Pencet Beberapa kali Dia akan Mengurangi Kecerahannya Nah Oke Ini apa Nah Itu kan ada Yang kuning Itu Itu adalah Pembantu Pengebudi Yang ada Itu Menandakan Aktifnya Blindspot Pada Spidometer Pada Spion Gitu ya Karena ini Tipe Dakar Ultimate Jadi Ada Fitur Gitu Terus Ini apa Ini pun Banyak Kawan-kawan Mungkin Yang mengalami Masalah Bagaimana Cara Pengaktifan Cara Memakai Buka Pintu Bagasi Dari Dalam Mungkin Posisi Transmisi Harus Dalam Posisi Parkir Jika Dia Tidak Dalam Transmisi Parkir Pintu Belakang Tidak Akan Terbuka Dari Dalam Dari Depan Dari Sini Kita Coba Saja Kita Buat Net Kita Pencet Ini Tidak Akan Bisa Tidak Akan Terbuka Karena Dia Masih Terkunci Dia Cuman Akan Ada Bunyi Titit Gitu Tapi Tapi Jika Kita Buat Pada Transmisi Parkir Kita Pencet Dia Akan Terbuka Dia Dia Terbuka Untuk Menutupnya Kita Pencet Lagi Otomatis Itulah Selal Selal Pakai Yang Rear Sama Yang Ini Dan Ini Sudah Dilengkapi Dengan Apple Carplay Apple Carplay Apple Carplay Harus Terhubung Dengan Harus Terhubung Pake Kabel USB Jelokkan Di Au Jelokkan Di Handphone Kita Nanti Otomatis Dia Akan Terhubung Ke S Kesini Nanti Disini Ini Saya Lagi Tidak Mau Sambungkan Pada Head Unit Saya Cuman Nge-charge Saja Kamera Bundunya Juga Sangat Cerah Dan Ini Ada Autodimid 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 Jadi Otomatis Cahaya Yang Di Belakang Akan Dibirukan Di Saat Ada Cahaya Yang Kena Sini Cahaya Itu Akan Dibirukan Jadi Kita Tidak Akan Silau Tandanya Nyalakan Ada Juga Layar Disini TV Tapi Tidak Ada Sunroof Yang Plakar Ultimate Tidak Ada Sunroof Yang 4x2 Dan Air Airbag Cukup Lengkap Disini 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 Cukup Lengkap Airbag Itulah Alasan Saya Kenapa Saya Ambil Dakar Ultimate Masih Banyak Fitur-fitur Yang Harus Kita Pelajari Disini Tapi Yang Paling Utama Kita Harus Tetap Hati-hati Nanti Kalau ada Waktu Saya Dalam Lagi Akan Saya Apat Lagi Nanti Kita Akan Buat Video Test Drive Pajor Seperti Terima Kasih